Halo Sobat Bediler, Salam Satu Laras Kembali lagi bersama saya Om Cis di channel Senapan Pasopati Oficial Bagaimana kabar Anda? Apakah baik-baik saja? Saya yakin kabar Anda baik-baik saja Begitu juga dengan saya, Alhamdulillah baik-baik saja Semoga yang jumlah saya doakan, semoga cepat mendapatkan jodoh Yang sudah mempunyai jodoh, saya doakan semoga segera menikah Dan yang sudah menikah, saya doakan semoga cepat mendapatkan momongan Yang sudah menikah, belum mendapatkan momongan, saya doakan semoga mendapatkan tambah Kok tak ambah ya? Jangan ya? Jangan, semoga selalu menjadi keluarga yang sakinah mawadah waruhmah Nah, mau tahu senapan apa kali ini yang akan kita bahas? Jangan kemana-mana, cek ijirot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langsung saja saya akan menyebutkan spek-speknya atau kelengkapan dari unit pasopati double tabung ini Langsung saja saya akan menyebutkan spek-speknya untuk laras Untuk laras ini bahannya baja Ini sudah berbahan baja Untuk panjang laras 60 cm Dan untuk alurnya sendiri alur 12 cm Dan untuk tabung Tabung sudah dilengkapi sistem double tabung ya Untuk OD-nya sendiri Tabung ini OD25 Nah, untuk popornya Ini popor terbuat dari kayu mahoni Nah, untuk kaliber dari senapan ini sendiri Kalibernya standar ya Atau 4,5 cm Standar untuk terbuka Terus Untuk pengisian tekanan angin Ini di 2500 Itu di 2500 Dan untuk maksimalnya Atau maksimal pengisian angin Di 2700 PSI Dan senapan ini sudah dilengkapi dengan manometer Di sebelah depan Nah, di sebelah depan senapan ini Sudah dilengkapi dengan manometer Nah, ini manometer sebelah sini Untuk speed-nya sendiri Speed atau tarikan Atau grendel Ini 4 kali tarikan 4 kali grendel 1, 2, 3, 4 Jadi ini sudah 4 kali speed Atau 4 kali tarikan Terus Untuk jarak akurasi Untuk senapan ini Untuk akurasi yang tepat Di jarak 30-40 meter Bukan 40 cm Di jarak 30-40 meter Untuk jarak tempuh tembakan ini Jarak tempuh tembakan Dari senapan pasopati Double tabung ini Kurang lebih sekitar 100 meter Untuk akurasi Di 30-40 meter Terus Sudah dilengkapi dengan manometer Jadi Kalau memompak Kalau bisa Standarnya senapan itu seberapa Jangan sampai melebihi Kalau bisa Jangan sampai melebihi Di 2.700 BSI Nah Untuk harganya sendiri Nah Senapan ini Biasanya sobat Dilek kan menunggu Harga Nah Untuk harganya sendiri Dari senapan Pasopati Double tabung ini Dibanderol Dengan harga 2.500.000 saja Nah Nah Di 2.500.000 saja itu Sobat Bediler sudah mendapatkan Kelengkapan-kelengkapan Dari senapan ini Antara lain ada Perdam Dan tali sandang Tali sandang Dari senapan pasopati ya Senapan pasopati Dari pasopati Terus Ada Sperpat Sperpat dari senapan pasopati Dan juga bonus Mimis Mimis Dan juga magazin Ini sudah dilengkapi Singleshoot dan magazin ya Jadi kalau pakai Singleshoot Ini bisa pakai Singleshoot Dan juga Pakai magazin Nah Dan tidak lupa Untuk Kelengkapannya Dari senapan pasopati Satu lagi STKS yang penting Karena Untuk Legalitas ya Untuk legalitas Jadi Para sobat bediler Tidak perlu takut Karena Sudah legal Dan Tidak ilegal Jadi Sudah Dilengkapi Atau Sudah ada Surat STKS nya Nah Itu tadi Review Dari Saya Untuk Senapan pasopati Double tabung Gamu Kamu Nah Untuk Pemesanan Dari senapan ini Bisa Chat Di CS kami Di bawah ini Nah Untuk pemesanan Bisa chat Di CS kami Di bawah ini Dengan cara Transfer lunas Atau COD Untuk transfer lunas Bisa Kirim ke rekening Di bawah ini Nah Untuk Nomor rekening Selain di bawah ini Kami tidak bertanggung jawab Karena Banyaknya Kasus penipuan Di jual beli online Nah Untuk Kami juga Menyediakan layanan Di marketplace Di Shopee Dan Tokopedia Nah Insya Allah Di Pasopati ini Adalah senapan yang Sangat istimewa Powernya juga Sangat istimewa Nah Itu tadi Review dari saya Untuk senapan ini Jika ada Kurang lebihnya Atau kesalahan saya Salah kata Saya mohon maaf Jika ada Kritik dan saran Jangan lupa Kirim ke kolom komentar Di bawah ini Dan jangan lupa Like Share And subscribe Di channel Senapan Pasopati Official Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu laras Sampai jumpa